What's up Youtube, kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian Oke guys, kali ini gue mau bahas satu parfum dari Fragrance World Oke, jadi Fragrance World ini menurut gue nih parfum yang underwrapped Oke, parfumnya adalah Fragrance World S of Club Oke, kayak apa ini wanginya, gimana sound profile-nya, gimana SPL-nya, check it out guys Fragrance World S of Club Jadi seri sini ada 4 guys, ada Jack, ada Queen, ada King, ini S Oke, jadi botolnya, sorry, kotaknya kayak gini, penampakannya, saya lihat di sini Ya, depannya ada S, oke, disini ada konsentratenya, sama gedeknya, cuma 80 ml ya guys ya Terus samping-sampingnya kosong, di atasnya ada logo Fragrance World, di belakangnya ada ingredients-nya, sama ada barcode-nya, oke Terus di bawahnya ada expired day, sama ada tulisan Arab, kalau nggak ngerti ya Jadi kotaknya ini bagus guys, semua kotaknya seri ini sama, ya guys ya Dan bukanya gini guys, oke, semua itu datangnya sama dia kasih kita deck of kartu Ya, satu deck of kartu ya, kartu remi biasa aja guys, ya Terus, parfumnya kayak gini, botolnya, oke Kita taruh kartunya di dalam, kita taruh tutupnya Kita taruh disini, oke guys Jadi, botolnya kayak gini guys, oke Sama, ada S-nya, ada A ya S, jadi kayak kartu as, ya Terus atasnya ada tutupnya kayak gini Samping-sampingnya tuh kosong aja guys, ya Jadi, disini bawahnya ada tulisan Fragrance World Nggak tau kalian bisa lihat kamera ya Ini tutupnya, jusnya tuh kayak warna air teh ya guys ya Oke, di bawahnya cuma ada stiker Tutupnya, nggak klik sama sekali, nggak kuat sama sekali Ini loss banget ya, ya Ini loss banget Terus ada S, ini clubs Ya, tutupnya juga enteng aja Ada sedikit berat, tapi Gue bilang masih tergolong enteng, oke Jadi ini guys Ini adalah nge-clone dari Parfumnya Ini apa namanya By the fireplace, ya Ini nge-clone by the fireplace, oke Jadi, ini kalau menurut gue pribadi Ya, ini parfum Kenapa gue bilang under red Karena jarang banget Dapet perhatian dari orang-orang Padahal menurut gue Ini wanginya enak loh Enak Menurut gue ini salah satu parfum yang wanginya tuh Dia memang dia nge-copy si by the fireplace Tapi Lebih gampang dipake Karena parfum smoky Parfum woody itu Sebenernya nggak gampang banyak orang Peminatnya Nggak Nggak gampang dipake, itu istilahnya ya Ya, tapi ini dia tone down Oke, dia tone down Jadi bawa smoky-nya, bawa smoky woody-nya tuh agak-agak friendly lah ya Ya Menurut gue Ini 90% mirip Sama yang original Kenapa 90% doang? Karena dia gini Ini di opening-nya Yang seperti tadi gue bilang Dia smoky woody kuat banget Oke Dia kuat banget, oke Smoky woody-nya dia kuat Tapi Kuatnya dalam arti beda Bukan kuat Dalam Segi silat projection-nya Maksud gue Silat projection-nya kuat Tapi Wanginya itu di tone down Lebih friendly Ngerti ya maksudnya? Jadi Lebih easy dipake Lebih gampang dipake Buat orang-orang yang bukan penggemar parfum smoky Dan woody Jujur aja Gue Gue bukan penggemar smoky dan woody Tapi ini gampang dipake Tapi bukan berarti Kalau dia tone down Itu silat projection-nya Lemah Ini silat projection-nya oke Makanya gue bilang Silat projection-nya kuat Tapi Dalam segi sense-nya itu Lebih easy going Oke Dapet ya Oke Jadi Ini Wanginya Pas kita tau kita semprot Itu Cuman smoky Cuman woody Hampir gak ada wangi lainnya Gue tau Yang by the fireplace Atau clone-clone-nya by the fireplace Itu kan ada wangi vanilanya ya Nah Ini gak ada di openingnya Gak kecium bau vanilanya Sampai dia dry down Kira-kira setengah jam kemudian Baru Bau Vanilanya keluar Dan Ini Bukan yang Vanila bomb Kayak Contohnya ya Kayak Oke Gue ada amir al-ud Gue pernah bahas Itu dry down-nya Ya Jadi amir al-ud Untuk opening Lebih smoky Lebih woody Dan dia dari opening Udah ada sedikit vanila Ini gak ada Dry down-nya Ini Baru ada vanila Tapi Dia memang manis Vanilanya kecium manis Tapi Dia balsamic ini Dry down-nya dia balsamic Nah Balsamic-nya itu yang bikin Berbeda Jadi dia karena balsamic Menurut gue terlalu balsamic Jadinya Vanilanya tuh Agak-agak Kurang kecium Kalau menurut gue ya Kecium kalau detail Tapi kurang Ya Atau Dia balsamic-nya tipe vanila Jadi vanilanya bukan pure vanila Karena vanila disini Gue sebagai penggemar vanila bomb Gue kurang enjoy vanila disini Ya Karena menurut gue Vanilanya terlalu lemah Karena yang original vanilanya kuat Ini terlalu lemah Menurut gue Tapi Jangan salah arti Tetep enak Tetep enak Ya Jadi itulah yang bikin Sedikit perbedaan Sama yang original Kalau yang amir al-ud Itu vanilanya gila Kuat banget Dan dia campur gula Atau apa ya Manisnya bukan main Ini manis juga Jangan salah arti Tapi manisnya berbeda Manisnya itu Dia dateng dari Dari Balsamic-nya Oke Jadi dapet ya Maksudnya ya Nah Gimana dengan SPL-nya Jadi gue udah coba pake ini beberapa kali Kalian bisa liat dari juice-nya ya Lihat dari juice-nya Gue udah pake beberapa kali Gue udah test buat kalian Jadi Jadi ini Ini Untuk SPL-nya sendiri Ya Ini gue dapet Sekitar 7-8 jam Oke Not too bad ya SPL-nya 7-8 jam Tapi Tapi Dia Silat projection-nya Itu kuat Sampai 2 jam Silatnya Projection-nya itu Sekitar 2 meter Jeleknya ini Parfum Jeleknya Abis silat projection-nya Udah gak ini Udah gak Nyebar Dia bener-bener Murni Cuman di skin Dan Gak ada silat sedikit pun Gak ada projection sedikit pun Projection-nya gak ada sama sekali Jadi bener-bener Abis Yang 2 jam pertama itu Pup Ilang Bener-bener murni di kulit Tapi kalo kalian cium Nempel Nempel Hidungin Hidung kalian di kulit Kalian bisa cium Sampai 7-8 jam Masih ada Ya Gue pernah tes di baju juga Gue pernah tes di baju Nah kalo di baju Kalian tau sendiri kan Parfum Wanginya pasti Lebih awet Di baju Ini Enggak Tetep sama aja Jadi Ya emang Mentok segitu Gue rasa Tapi Untuk harga Yang relatif murah Gue dapet ini Sekitar 25 dolar Atau sekitar 300 ribu Ya Mungkin di Indonesia Yang gue inget Fragan's Road Lebih murah Daripada disini Ya mungkin kalian bisa dapet Lebih murah Ya Itu Untuk harga segitu Itu Gue bilang Itu sesuatu yang wow Ya Kenapa gue bilang Begitu Kenapa gue bilang Seperti kulit Seperti baju sama Karena Waktu itu gue tes ini Habis itu Bini gue Sebelah gue Bini gue juga Nggak kecium Gitu Jadi Bener-bener habis 2-3 jam Bener-bener harus nempel Gitu Meskipun gue semperti baju Jadi Apakah gue rekomen ini Gue masih rekomen ini Gue masih rekomen ini Ya Menurut gue Dengan harga segitu Dengan SPL 7-8 jam Itu Wow banget Tapi kalian harus inget ya Parfum Yang ngeklon Si Ini By the fire flash Rata-rata Memang performannya 7-8 jam Kayaknya Parfum smokey Itu rata-rata Memang performannya Kayak begitu Nggak semua Tapi rata-rata Ya Ini juga begitu Ya oke Yang original By the fire flash Itu sampai 12-13 jam Tapi harga Nggak bisa bohong Ya guys Harganya kan juga Beda jauh banget Gitu kan ya Gue juga bingung Kenapa Nggak banyak orang Mau ngomongin Parfum ini Ya Pada performannya Oke Ya Overall Gue kasih nilai ini 8 dari 10 Gue berani kasih 8 dari 10 Ya Karena menurut gue SPLnya oke Untuk harganya Harganya juga murah Cuman kenapa Nggak 9 dari 10 Meskipun gue suka Ya karena Ada beberapa faktor Kita kan sini Ngomongin Mirip sama yang original Ya ini Openingnya mirip Cuma sedikit Tone down Tapi Dry downnya Agak sedikit beda Gitu Cuman tetep Gue kasih 8 dari 10 Karena SPLnya oke Sense-nya juga not too bad Dan easy Buat dipake Jadi gue recommend Buat kalian Terus gue Ini Blind buy Juga sec banget Tapi gue lebih recommend Kalau kalian misalnya Mau blind buy Kalian cium dulu yang original Karena yang original kan Gampang di Dapet Bisa di shopping center Di mall-mall Gitu bisa cium ya Ya Jadi gue Recommend Overall Gue kasih 8 dari 10 Oke guys Jadi Segitu aja Untuk Fragrant World Ace of Club Oke guys Thanks banget guys Sudah tonton channel gue Buat yang belum Silahkan klik like Dan subscribe Oke guys Thank you See ya in the next video guys Ciao